baik selamat siang semoga kabarnya sehat dan tetap semangat kita akan belajar kembali praktek mengoperasikan dua lampu secara otomatis hidup mati dengan timer tetapi ini ada tambahan relay, nah sebenarnya kalau tambahan relay ini mungkin lebih mahal ya karena ada tambahan ini cuman ada tujuannya bahwa supaya timernya ini lebih awet karena relay yang ini dengan yang ini lebih mahalan timer ini sehingga kalau misalnya pakai relay harapannya timernya ini lebih awet, nah di depan ini adalah rangkaiannya, rangkaiannya tidak jauh berbeda pada saat kita merangkai timer hanya timer ini adalah fase masuk tegangan 220V masuk ke MCB, keluar ke coil nomor 7 kemudian di jumper ke 1 kemudian 2 nya 0 dari coil itu langsung masuk kemudian ini NO nya keluaran 3 langsung lari ke relay nomor 7 dan 8 ini adalah coil nya ini nomor 7, ini nomor 8 langsung 0 nya langsung ke 8 kemudian ini dapat fase dari sini langsung supaya tidak melewati timer sini andekan ini arusnya besar lebih aman kira-kira begitu jadi ini 5 fase nya NC nya langsung lampu ini nyala lampu 2 kemudian NO nya adalah 3 dengan 5 ini 5 pindah ke sini ketika bekerja ini nyala kemudian otomatis nyala hidup nyala mati bergantian nah ini timernya disetting di B2 ini kemudian saya setting 4 detik nanti setting ini bisa diatur di puter ini bisa jam bisa hari jadi tergantung kemauan kita nah ini sedikit penjelasannya semoga bisa dimengerti dan bermanfaat terima kasih dan selamat siang baik selamat siang semoga kabarnya tetap sehat dan tetap semangat nah kita akan kembali ke papan praktek untuk belajar merangkai dua lampu menggunakan timer dan relay kalau yang kemarin kita praktekkan pernah pakai relay teben SUL terus kemudian dengan hanya timer nah sekarang kita akan coba kombinasi dengan mengontrol dua buah lampu menyala dan hidup dan mati secara otomatis jadi ini penggunaannya bisa untuk siang dan malam hari dengan sendirinya dia akan menyala dan akan mati dengan otomatis nah tujuan pakai relay ini yang pertama memang lebih sedikit mahal karena mestinya cuma pakai timer tapi sekarang kita tambahin relay ini untuk mengontrol lampu supaya relaynya awet itu yang pertama yang kedua bisa dikombinasi dengan kontaktor juga apabila sumber atau beban lampu itu dengan wattnya besar tentunya kalau dengan relay tidak cukup tidak cukup untuk arusnya sehingga harus diganti kombinasi dengan kontaktor nah rangkaiannya adalah itu adalah stop kontak masuk 220 langsung yang fasa masuk ke MCB kemudian keluar MCB lari ke nomor 7 kemudian 7 di jumper ke nomor 1 kemudian 0 langsung masuk ke terminal 2 kemudian untuk keluarannya yaitu 3 atau 4 itu masuk NO masuk ke coil daripada relay atau coil daripada kontaktor A1 atau A2 kalau itu nomor 7 dan 8 kemudian keluar NO dan NC dari relay masuk ke lampu 1 maupun ke lampu 2 nah kita akan coba tes rangkaiannya itu timer di setting 4 detik terus kebetulan setting yang di atas ada setting ke B2 sehingga bisa mati hidup otomatis kita akan coba tes rangkaiannya dengan menyalakan atau menaikkan MCB nya ini sudah kita naikkan MCB nya lampu siang hari lampu malam hari siang hari itu bergantian otomatis setting timer kebetulan saya setting 4 detik kalau untuk 12 jam supaya siang mati malam nyala tinggal diputer atau di setting timernya ke jam atau ke ini hari tinggal tergantung kemauan kita nah demikianlah praktek rangkaian pengawatan untuk dua lampu menyala dan hidup mati otomatis dengan timer dan kombinasi relay ataupun kontaktor semoga berguna terima kasih selamat siang dan salam setrum kemudian 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 selamat menikmati